selamat menikmati adalah mimpi yang terwujud mendapat anugrah umroh ini berpuluh tahun menjalani kehidupan di Indonesia sebagai muslim dengan sebuah kerinduan bisa beribadah di tanah suci kemampuan finansial saya seperti tak mungkin memujudkan hal tersebut karena saya hanyalah guru swasta yang menyambung hidup setiap hari sebagai pedagang keliling juga perjalanan umroh jauh dari berani merencanakan meski sangat memimpikan Alhamdulillah kesempatan itu datang Alliance dan Insight memberikan hal tersebut pada saya melewat program berbagi kebaikan melalui Askiat Tours saya dan Jama'ah mendapatkan pelayanan prima untuk bisa nyaman, tenang, dan merasa aman dalam melaksanakan ibadah umroh Ustaz Suardin mumpuni benar dalam membimbing dan melayani Jama'ah bukan hanya memandu untuk urusan ibadah namun dia juga rela mengantarkan ke tempat-tempat yang Jama'ah inginkan bahagian maaf misalkannya untuk membelanja atau membelikan obat-obatan apabila jamaah sakit begitu pula Ustadz Hidayat seorang mukimin asal Indonesia yang tinggal disana Alhamdulillah semua jemaah Masya Allah semuanya baik Tertib dan Alhamdulillah Masya Allah Boleh tahu Pak nama lengkap? Rahmat Hidayat Rahmat asalnya dari mana? Saya Madura, berkutusan di sini Sebagai pembimbing Berapa lama di sini Pak? Alhamdulillah 16 tahun Makasih Pak Dia adalah penunjuk jalan Yang menguasai Daerah-daerah yang ada di Maka Dan Madinah Dia dengan telaten pula menggandeng Jamaah VVIP kita Maksudnya yang tua, yang ngerenta Yang secara fisik lemah Agar tetap berada Dalam rombongan Sebuah perlakuan yang membuat Jamaah merasakan ketenangan Luar biasa untuk melaksanakan Ibadah di negeri orang Begitu pula dengan Tempat tinggal dan kuliner yang Yang disediakan Nyaman Ditinggali selama di Maka dan Madinah Air mengalir lancar Kamar yang bersih Juga bed yang empuh Membantu memulihkan tenaga Setelah beribadah fisik Sepanjang hari Akan hanya dengan kuliner Pemenuhan kisi seimbang Empat sehat Lima sempurna kami dapatkan Ada nasi, sayur, buah Juga aneka minuman Dengan cita rasa Indonesia Yang pas di lidah Membuat kami betah Kerasan berada di dua kota tersebut Sarapan Ayy keren Ustaz gak ngomong pakai bahasa Sunda Ya, sarapan Kita telah melaksanakan Ibadah umroh dari malam Alhamdulillah Habis ini ajar apa? Ini Madinah dan Maka Kelanjaran melaksanakan Ibadah umroh Tak lepas pula Dari fasilitas transportasi Bis atau angkutan Yang disediakan untuk jamaah Sangat nyaman Ini kata bin Auf Seorang sahabat nabi Ketika waktu itu dia datang disini Gak punya apa-apa Padahal diputar kaya raya Tapi karena memang orangnya Pintar dalam berdagang Dan sangat kulit dekat Sampai-sampai kemudian Sampai disini Dia sudah tahu pasar Kemudian dia berhasil juga Bahkan sampai-sampai Kemudian saking terus berhasilnya Dan kekayaannya luar biasa Sampai-sampai dia tidak ingin Punya Apa ingin mengurangilah Tingin bangkrut Tingin rugi Sampai-sampai kemudian Dia beli kurma busuk Kurma busuk Daripada penduduk Madinah Itu dibeli Mendapatkan istilahnya Sekali aja Untuk ada kerugi gitu Setelah dibeli semuanya Kurma kurma busuk Yang ada semua petani-petani Karena mungkin Berbuat satu dan lain hal Akhirnya kemudian Datang dari utusan Dari Raja Yaman Yang membutuhkan Obat Silahat obat itu terbuat Dari kurma busuk Akhirnya Akhirnya kemudian Dibeli dengan Harga yang berkali-kali lipat Akhirnya Bukan lagi Lugit Ada tambah untung ya Tambah untung Karena Nah ini kita sudah sampai Di pasar kurma Memang tidak jauh dari tempat Tadi itu ya Kurmanya Sekali lagi Tadi mungkin Kalau disini tuh Tak terasa Tak terasa Melelahkan Meskipun harus Melalui perjalanan panjang Sebuah poin Yang mendukung Ibadah berjalan Dengan lancar Apresiasi tinggi Saya berikan Kepada Askiaturs Untuk kerjasamanya Untuk kerja kerasnya Melayani jamaah Dengan ramah Sejak berangkat Dari Indonesia Hingga pulang Lagi ke Indonesia Tak terasa Lelah Meski kata orang Durasi umroh Kami cukup singkat Dengan waktu yang pendek Kami bisa Melaksanakan Ibadah Secara maksimal Bonus Mengunjungi Tempat-tempat Penting pula Yang selama ini Hanya Mendengar Ceritanya saja Di bunuh itu Bunuh itu Mundur ke sana Nah di gunung itu Mundur di situ Ini bukit uhudnya ini Ini uhudnya Panjang sekitar 7 kiloan Ya Nah Dan Lebarnya sekitar 2 kilo Ke arah sana Ini uhud artinya satu Artinya dia Tunggal Dia tidak ber Kalau biasanya Pada gunungan itu Bersambungan dengan gunungan yang lain Dia kecendirian Nah Ya satu Di atas bumi Karena luka-lukanya Yang dasar luar biasa Untuk mempertahankan Lukan Badannya itu Untuk melindungi Lagi Muhammad Jabal Rahmah Torik 62 Ini ada Jabal Rahmah Yang merupakan Bukit pertemuan Antara Adam Dan Hawa Banyak Pesirah Tari ini Kesana Ibu-ibu Jangan lupa pergi Nanti kita foto dulu ya Oke Setelah itu Perhatikan Ini ada bangunan ini Jabal Rahmah Rumah sakit Jabal Rahmah Penanda Baru lurus tanah ya Ada dua Akhirnya Secara pribadi Saya ucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada Alliance Syariah Dan insight Atas dukungan Support Dana Pembiayaan Sehingga kami Orang pinggiran ini Bisa Memujukkan mimpi Menjalani Ibadah Umroh Di Tanah Suci Terhusus Kepada Ibrut Ibadah Umroh Dengan Tenang Nyaman Dan aman Bravo Askiaturs Teruslah Melayani Jamaah Perjalanan Ibadah Sepenuh hati Doa kami Akan terus Mengalir Untuk kesukseskan Askiaturs Di masa Hari ini Dan nanti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Umroh Alliance Insight Dan Askiaturs Yang sudah Melaksanakan Tawafuada Boleh tanya pak Gimana rasanya Udah gondol nih Alhamdulillah Oke Yang berbuang Gimana rasanya Mau lagi Mau lagi Mau lagi Haji ya Bismillah Alliance Assalamualaikum Dari Masjidil Haram Untuk anda semua Salam